. Breaking News, jadi sorotan masyarakat, kronologi kasus penganiayaan hingga menyebabkan kematian terhadap Letkol INF, Purnawirawan, Muhammad Mubin, dikutip kerabat seleb dari artikel, FIFA, seperti diketahui, kasus penembakan Brigadir J sampai saat ini masih bergulir dan penuh misteri belum juga terselesaikan. Malah baru-baru ini, muncul kasus pembunuhan brutal dan sadis yang dilakukan terhadap Purnawirawan Perwira Tentara Nasional Indonesia yang terjadi di Lembang, Bandung, memasuki babak baru. Setelah beredar pesan dari Letnan Jenderal TNI, Purnawirawan Yayat Sudarajat soal dugaan upaya rekayasa kasus oleh petugas kepolisian, akhirnya Polri memutuskan menarik penanganan kasus itu dari Polres Cimahi ke Polda Jawa Barat. Saat itu juga, ke Polda Jawa Barat, Irjen Pol Suntana menyatakan bahwa pihak akan mengusut tuntas kasus ini secara objektif dan sesuai prosedur hukum yang berlaku tanpa ada rekayasa seperti yang dituduhkan. Komitmen kepolisian untuk mengusut kasus secara profesional dibuktikan dengan dipindahkannya tersangka pembunuh berinisial HH alias aseng ke markas Polda Jawa Barat, perlu diketahui kronologi. Kasus penganiayaan hingga menyebabkan kematian terhadap Letkol INF, Purnawirawan, Muhammad Mubin terjadi pada selasa tanggal 16 Agustus tahun 2022. Berdasarkan keterangan dari Humas Polda Jawa Barat, penganiayaan ini berawal dari keributan masalah parkir kendaraan. Jadi almarhum memarkir mobilnya di depan toko milik tersangka di Jalan Adiwarta, Desa Lembang Kabupaten Bandung Barat. Saat itu korban hendak mengantar anak dari bosnya yang berangkat sekolah di taman kanak-kanak, TK, tersangka menganiaya almarhum dengan cara yang sangat brutal. Korban ditusuk dengan pisau, 5 tusukan yang berada di area berbahaya pada tubuh korban, 2 tusukan di dada, 2 tusukan di leher dan 1 tusukan di perut. Kepolisian telah menahan pelaku dan dijerat dengan pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman kurungan penjara 7 tahun. Pasal ini diterapkan karena dalam penyelidikan tidak ditemukan niat dari pelaku untuk membunuh almarhum. Pelaku menganiaya dan almarhum akhirnya tewas akibat kehabisan darah. Sementara, kasus ini menjadi geger dan jadi sorotan masyarakat setelah anggota DPR Ri Ahmad Sahroni menyiarkan kabar duka yang didapat dari pesan berantai mengatasnamakan Letjen TNI Yayat. Dalam kabar duka itu, disebutkan bahwa ada upaya dari kepolisian setempat untuk melakukan rekayasa. Ada upaya-upaya polsek setempat untuk merekayasa kejadian dengan meminta damai kepada keluarga almarhum dengan alasan bahwa pelaku orang kuat dan kenal dekat dengan Polda Jabar. Laporan yang dibuat sangat menyudutkan almarhum. Laporan sepihak dari saksi-saksi karyawan aseng. Salah satu saksi yang kebetulan yang menyelamatkan anak bos dari Letkol M. Mubin membantah kesaksian-kesaksian karyawan aseng tersebut. Letjen Yayat mengharapkan dukungan kita semua agar polisi transparan dalam pengusutan kasus tersebut, tulis Sahroni. Demikian informasi yang kami dapat. Terima kasih banyak atas menonton videonya. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.